Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Apakah topi dulu? Apakah topi dulu? Menunjukkan kemenangan serta-merta Menunjukkan kemenangan serta-merta nampaknya belum bertanding sudah menang Nampaknya PRK Kuala Kugubaru belum pun bertanding sudah menang kerajaan perpaduan Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nampaknya tidak ada harapan, sukar, hampir mustahil untuk Perikatan Nasional menang di sana Siapa yang mereka mau kasih calon di sana? Daripada gerakan ke? Daripada apa? PAS? Daripada UMNO? Memang mungkin, tak pastilah keluar daripada UMNO Tapi, kalau daripada bersatu? Tak tahu Tapi, nampaknya belum bertanding pun, belum bertanding pun dah menang pun kerajaan perpaduan ini Menang apa? Satu cabaran yang paling besar untuk kerajaan perpaduan ialah untuk menunjukkan bahawa mereka boleh bersatu Mereka boleh berkabung, bekerjasama dengan kuat untuk memastikan calon ini menang Menurut penganalisis politik, rakan-rakan, pengamal politik, rakan-rakan saya Mereka kata, kalau kerajaan perpaduan ini, terutamanya barisan nasional Terutamanya barisan nasional dan Pakatan Harapan boleh membuktikan bahawa mereka bersatu Mereka kuat, mereka tidak ada apa-apa boikot, memboikot dan sebagainya Memang sudah menang pun pilihan daya di Kuala Kubu Baru Memang bolehlah dikata sudah menang Nah ini buktinya, ini yang saya kata sudah menang walaupun belum bertanding Belum bertanding, sudah menang Oh, tanya di ucapkan lah Kerana apa? Calon DAP adalah calon BN juga Kata UMNO Ini siapa yang kata? Ketua UMNO Selangor Ini buktinya Ketua UMNO Selangor sendiri menyatakan bahawa Jika calon DAP, itu ialah juga calon BN juga Jadi sudah menang itu Sudah menang Sudah menang 100% Yang penting Pengundi-pengundi, keluarlah mengundi Dan undilah calon daripada kerajaan perpaduan Nah, sudah menang Betua UMNO Selangor, Datuk Srimagat Surukarnain Menggesa anggota partinya untuk tampil Tetang, mengundi Menyatakan sokongan Memastikan kemenangan calon kerajaan perpaduan Di dalam Pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru Meskipun calon kerusi tersebut ialah daripada DAP Walaupun dari DAP Kerjasamalah supaya menang Nanti kalau calon dari UMNO DAP pula Pastikan BN boleh menang Beliau berkata UMNO tidak boleh dihalang Dengan dakwaan bahawa mereka DAP memendang kedua-dua parti Berada dalam blok kerajaan Betul Tidak boleh dihalang kemenangan ini Jadi katanya kita di UMNO Sentiasa Mesti bersetuju Mestilah bersetuju Bahawa calon yang diketengahkan oleh calon kerajaan perpaduan ini Melangkaui parti di dalam kerajaan Barisan nasional sebahagian daripada kerajaan Mempunyai tanggung jawab untuk memastikan Kemenangan calon Jadi katanya Kita sebahagian daripada kerajaan Ini calon kita Suka atau tidak Kita tak boleh kata Dia memiliki sesebuah parti Tetapi mewakili kerajaan Kata beliau pada Dipetik oleh Tusan Malaysia Megazulkan Naim yakin Pembangkang akan memainkan Naratif UMNO Membantu kemenangan DAP Walaupun bagaimanapun Beliau sudah pun mempunyai strategi Untuk menangani tuduhan tersebut Katanya Kita perlu sedar Kenapa kita membenarkan Andaian bahawa kita ditunggang dan diperguna oleh DAP Tak boleh dilihat dari perspektif lain kah? Dengan adanya kehadiran UMNO dalam kerajaan Kita boleh membawa politik wasatiyah Ini bermakna Parti UMNO DAP PKR Amanah Boleh menjadi wasatiyah Kita boleh menetralkan persepsi negatif Terhadap DAP Kerana kita suara Melayu katanya Jadi PRK Kuala Kubu Baru Dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei Manakala penamaan calon Ialah pada 27 April Oke Dengan nanti suara rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cinta Malaysia aku Kita jaga kita Nampaknya Muhyiddin Menangis lagi Tak ada harapan Jadi Perdana Menteri lagi Dan Bawalah balik menantu itu dululah Untuk disiasat Janganlah cuma untuk sibuk Parti orang lain dulu Kamu sendiri pun ada Banyak kes mahkamah Kasian Denyut Nadi Surah Rakyat Kita jumpa lagi Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Surah Rakyat Bergembar di channel ini Zahid beri kabal Paling gembira Untuk Untuk Sri Anwar Zahid Zahid Ini saya dapat sahan Bahawa inilah Berita paling gembira Tapi mungkin Paling menyedihkan Paling tak diminati Oleh Muhyiddin Yassin Ini mungkin berita yang Paling tak diminati Paling menyakitkan hati Paling tak digemari Oleh Muhyiddin Yassin Tok Matasan sudah kata Sudah secara terbuka Mengatakan bahawa Keadaan Akarumbi Perikatan Nasional Perikatan Nasional Pakatan Harapan Eh Pakatan Harapan pula Kerajaan Berpaduan Kuat Sudah terbukti Kemudian Zahid Amin dimuncul Memberikan lagi berita baik Untuk PM Anwar Ibrahim Tapi berita yang memang Tak sedap Untuk Muhyiddin Yassin Nah kesian Muhyiddin Yassin Entah dari mana dia dapat Dari mana dia dapat Teori dia Pendapat dia Honunnya Kerajaan Perpaduan Sekarang ini Retak menanti belah Nah ini Zahid Amin Diti Bul Dia Sebagai Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri Berkata tentang perkara ini Minta maaf Muhyiddin Anda tak ada harapan lagi Untuk jadi Perdana Menteri Seterusnya Nampaknya Lagi pula Kalau Muhyiddin Jadi Perdana Menteri pun Pas maukah Dia jadi Perdana Menteri Uncle Sam Uncle Sam pula Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Sam Maukah Melepaskan peluang Untuk menjadi Perdana Menteri Selagipun Dia sudah pun diumum Beliau adalah Calon Perdana Menteri Ok So kita teruskan Adat berkawan Biar ikhlas Kata Zahid Amin Diti Adat kerjasama Biar bersungguh Inilah yang betul Ini yang betul Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Amin Diti Mahu Partinya Bekerjasama Dengan parti Kumpulan Kerajaan Perpaduan Dengan keikhlasan Dan kesungguhan Malah boleh berkata Adat berkawan Biarlah ada keikhlasan Adat bekerjasama Biarlah ada kesungguhan Dia kata Adat berkawan Biarlah ada keikhlasan Adat bekerjasama Biarlah ada kesungguhan Itu kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amin Diti Betul Sungguh-sungguh betul Bukannya Macam Mufakat Nasional dulu Yang bersungguh-sungguh Nampak seolah-olah Ini seolah-olah saja Hanya Parti Apa UMNO Yang setia kepada PAS waktu itu Hanya main satu Kolam Dengan PAS Tapi rupanya Di belakang kabir PAS Bila bermain Dua kolam Mufakat Nasional Perikatan Nasional Jadi ini Mungkin maksud Mungkin maksud inilah Zahid Amin Diti kata ni Kalau nak berkawan Biarlah ikhlas Bekerja sama Biar ada kesungguhan Bukan main Dua kolam Aduh Presiden Amin Diti berkata Memandangkan Pilihan Dan kecil PRK Dewan Undangan Negeri Untuk Kuala Kubu Baru Akan berlangsung Pada 11 Mei Ini depan ini 11 Mei depan ini Tumpuan kini terarah Bagi memastikan Calon Kerajaan Perpaduan Memenangi Kerusi berkenaan Katanya Fokus dan tekan Kita kini Adalah untuk Terus Memastikan Kemenangan Siapa juga Calon Kerajaan Perpaduan Yang akan Diumumkan nanti Ini betul Sungguh Jadi tak ada Harapan lagi lah Muhyiddin punya Teori Muhyiddin punya Harapan Atau Muhyiddin punya Angan-angan Muhyiddin punya Impian Mimpi Ini tak akan Jadi kenyataan Beliau berkata Ini bagi memastikan Aspirasi Malaysia Madani Terus dapat Diperhebat Dan Kerjasama yang terbina Ini terus Berkekalan Dia kata Pesan saya Jangan Bertelagah Banyakkan Bermuhasabah Dan berunding Dengan penuh hikmah Betul Katanya Menurusi Satu catatan Di Facebook Beliau Dalam catatan Yang sama Itu juga Ahmad Zaid Turut juga Yang juga adalah Pembalan Perdana Menteri Menyeru Agar Menghargai Nikmat Berkerajaan Yang Allah Subhanahu Ta'ala Berikan Beliau Turut Mengingatkan Agar Jangan Leka Berebut Ghanimah Sehingga Lupa Jenda Utama Iaitu Memastikan Kestabilan Agar Negara Semakin Bersejahtera Dan Rakyat Beroleh Kemakmuran Yang Melimpa Ruah PRK Dun Kuala Kubu Baru Diadakan Susulan Kematian Penyandangnya Li Kihong Pada 21 Baca Yang Lalu Pada Pilihan Raya Negeri Tahun Lalu Li Kihong Daripada DAP Telah Berjaya Mempertahankan Kerusi Dun Itu Dengan Majoriti Lebih 4.000 Undi Apabila Mengalahkan Tio Kien Hong Daripada Gerakan Siva Prakas Ramasami Daripada Muda Dan Chang Bun Lai Daripada Parti Rakyat Malaysia Pengundian PRK Itu Akan Berlangsung Pada 11 Mek Depan Menakala Hari Penaman Calon Akan Dianakan Pada 27 April Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembar Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Malaysia Kita Punya Cintai Malaysia Aku Kita Jaga Kita Jumpa Lagi Bye Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Terus Bergembar Di Channel Ini Tuan Tuan Puan Yang Dihormati Sekalian Tok Mat Hasan Akhirnya Muncul Muncul Mengejutkan Seluruh Malaysia Beliau Jarang Jarang Keluar Tapi Sekali Keluar Bikin Terkejut Jadi Beliau Berkata Tentang Keadaan Sekarang Beliau Memberikan Komen Keadaan Terkini Hubungan Di antara Parti-parti Saya Pertanyaan Secara khususnya Pendapat saya Secara khususnya Beliau Bercakap Tentang Hubungan Di antara UMNO Dan Kerajaan Perpaduan Dengan Kerajaan Perpaduan Dengan Pakatan Harapan Yang Ramai Orang Muhyiddin Yassin Secara Spesifik Yang Dia Kata Retak Menanti Belah Jadi Akhirnya Tok Matasan Muncul Memberikan Satu Jawaban Tuntas Tok Matasan Berkata Kejayaan PRK Lalu Satu Bukti Kerjasama Kukuh Di antara Akar Umbi Perpaduan Pasti Ini Berita Yang Tidak Disukai Oleh Muhyiddin Yassin Pasti Ini Berita Yang Tidak Disukai Oleh Muhyiddin Yassin Muhyiddin Yassin Entah Dari Mana Dia Dapat Dia Fakta Yang Dia Kata Retak Menanti Belah Ini Tok Matasan Muncul Memberikan Jawapan Bahawa Kerjasama Kuku Di antara Akar Umbi Entah Dari Mana Muhyiddin Tidak Sudah Sudah Saya Cakap Kalau Ada Satu Dua Orang Yang Nak Keluar Daripada UMNO Ada Apa Tak Jadi Apa Tak Jadi Apa Menjelang PRK Kuala Kubu Baru Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan Memberi Jaminan Kerjasama Dalam Kelangan Jentera Akar Umbi Parti Komponen Kerajaan Perpaduan Masih Kukuh Dan Akan Mengulangi Kejayaan Sebelum Ini Muhammad Hassan Menjawab Soalan Kerjasama Erat Pemimpin Kerajaan Perpaduan Di Peringkat Atasan Belum Diterjemahkan Kepada Undi Pada Pilihan Daya Sebelum Ini Kerana Semangat Itu Masih Belum Diterima Baik Di Kelangan Akar Umbi Mereka Katanya Saya Tidak Nampak Ia Ada Kerjasama Di Kelangan Jentera Dan Akar Undi Ia Sudah Diterjemahkan Dengan Baik Sekali Katanya Malah Ini Contoh Dipulai Disimpang Jeram Saya Berada Di Sana Secara Praktikal Dan Diberitahu Simpang Jeram Agak Rumit Kerana Komposisi Pengundi Ramai Orang Berkata Pulai Akan Menang Mudah Tetapi Simpang Jeram Agak Sukar Kerana Komposisi Pengundi Yang Majoritinya Dalam Melayu Tapi Kami Berjaya Kata Katanya Kepada Pemberita Selepas Menganjurkan Wisma Putra Sambutan Hari Raya Di Putrajaya Pada hari ini Dia Juga Menegaskan Barisan Nasional Akan Menyokong Mana-mana Calon Yang Akan Mewakili Kerajaan Perpaduan Pada Pilihan Raya Kecil Di Kuala Kubu Baru Akan Datang Thomas Juga Berkata Tidak Timbul Sebarang Isu Di Kalangan Jentera Akar Umbi Yang Diangkapnya Penting Dalam Meraih Kemenangan Kursidun Itu Untuk Kerajaan Perpaduan Lepas Tiba-tiba Ada gerakan Boykot Dalam Barisan Nasional Mengulas Mengenai Tindakan Samar Fati Komponen Barisan Nasional Iaitu MIC Dan MCF Tok Mat Berkata Secara Terang-terangan Beliau Menafikan Semarang Gerakan Boykot Dari Dalam Gabungan Itu Pada Pilihan Raya Kecil Yang Akan Datang Tak Ada Katanya BN Masih Belum Mengadakan Sebarang Perbincangan Untuk Menangani Bagaimana Parti Itu Akan Menghadapi Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baru Dan Berkata Gabungan Itu Akan Akan Bermes Tidak 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 Lama Lagi Sebelum Hari Penamaan Calon Katanya Saya Rasa Tak Timbu Isu Boikot Memboikot Barisan Nasional Pun Belum Buat Mesyuarat Lagi Biar Kami Bermesyuarat Dulu Katanya Dan Dalam Mesyuarat Barisan Nasional Nanti Katanya Kami Akan Berganding Bahu Bertukar Tukar Fikiran Dengan Apa Tindakan Jalan Terbaik Untuk Memastikan Supaya Barisan Nasional Mantap Sebagai Satu Pasukan Untuk Membantu Calon Kerajaan Perpaduan Ini Yang Bertanding Semasa Pilihan Raya Kuala Kubu Baru Katanya Jadi Tuan-tuan Membuat Harapan Muhyiddin Ataupun Pendapat Muhyiddin Tentang Kerajaan Perpaduan Yang Retak Menanti Belah Nampaknya Hanya Ciptaan Rekaan Semata-mata Entah Dari Mana Dia Dapat Teori Semuanya Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergembang di channel ini Anda setuju tak Dengan Kenyataan saya ini Sebelum Muhyiddin Sibuk Dengan Hal Parti Orang Sibuk Dengan Tepi Kain Orang Apa Kata Muhyiddin Sibuk Dulu Dengan Hal Keluarga Sendiri Apa Kata Muhyiddin Pergi Dulu Pastikan Pujuklah Pujuklah Anak Menantu Kamu itu Balik Untuk Dibicarakan Di Malaysia Kalau Menantu Sendiri Keluarga Sendiri Tak Boleh Handle Kalau Keluarga Sendiri Tak Boleh Urus Saya Fikir Muhyiddin Yassin Tidak Layak Untuk Berbicara Tentang Perkara Yang Lebih Besar Kalau Hal Keluarga Sendiri Yang Kecik Pun Tak Boleh Urus Macam Mana Nak Cangkap Itu Ini Tak Malukah Tak Malukah Cubalah Ini Nak Tolong Sibuk Menyibukkan Diri Dengan Hal Orang Parti Amno Najib Razak Macam Macam Lagilah Dia Cuba Untuk Sibuk Tapi Dia Tak Sedar Dia Tak Sedar Dan Tak Malu Dia Punya Anak Menantu Sendiri Menantu Dia Sendiri Dia Tak Mampu Untuk Bawa Balik Ke rumah Dia Kesian Anak Dia Bawalah Balik Menantu Dulu Muhyiddin Janganlah Cakap Orang Dulu Janganlah Cakap Tentang Perkara Lain Dulu Buktikan Dulu Bahawa Kamu Itu Mampu Dengan Apa Dengan Segalanya Bermula Di Rumah Dulu Bukan Jangan Besar Besar Tulus Jadi Buktikan Dulu Setuju Tak Anda Saya Sangat Setuju Saya Rasa Pelik Macam mana Dia Boleh Sibuk Dengan Hal Orang Tapi Hal Rumah Sendiri Tak Boleh Nak Handle Tak Malu Juga Bawa Balik Menantu Dulu Muhyiddin Menteri Komunikasi Fahmi Fazil Menyatakan Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Agar Berusahalah Untuk Membantu Menjemput Anak Menantunya Untuk Kembali Kepada Anak Menantunya Untuk Berdepan Dengan Siasatan Sebelum Beliau Beri Apa Apa Komen Sebelum Beri Komen Beli Tanggapan Cakap Anwar Bodoh Apakah Sebelum Bagi Apa Komen Kata Fahmi Fazil Saya Sarankan Muhyiddin Untuk Bantulah Dulu Pihak Berkuasa Untuk Jemput Kembali His Son In-Law Who Is On The Run Don't Talk About KKB Or PRK Dulu Jangan Dulu Cakap Tentang KKB Kuala Kubu Baru Atau Pilihan Raya Kecil Cakap Dulu Bawa Dulu Balik Anak Menantu Kamu Bring Back Your Son In-Law And Then You Are In Better Position To Talk Because He Is In Vigitif From Justice Tak Malukah Pengundi Pengundi Di KKB Sepatutnya Buat Pertanyaan Ini Kalau Anda Itu Waras Anda Itu Boleh Berfikir Dengan Baik Tanya Dulu Kenapa Muhyiddin Nak Cakap Tentang Tentang Apa Pentadbiran Tentang Kepimpinan Kalau Di rumah Sendiri Pun Dia Susah Atur Sepatutnya Sebagai Seorang Pemimpin Beliau Seharusnya Menjadi Contoh Yang Baik Dengan Mengarahkan Menantunya Baliklah Kemalaysia Dan Berdepan Siasatan Yang Telah Dimulakan Jika Beliau Gagal Lakukan Ini Perkara Asas Ini Perkara Asas Beliau Tidak Ada Moral Standing To Talk About Anything Else Betul Duk Kata Moral Inilah Marwah Inilah Tapi Ini Perkara Asas Tentang Keluarga Bagaimana Nak Cakap Benda Lain Kalau Benda Asas Tak Boleh Nak Handle Fahmi Berkata Demikian Sebagai Satu Respon Kepada Mahyadin Mak Yassin Yang Mendakwa Kerajaan Perpaduan Kononnya Dalam Keadaan Retak Menanti Belah Berikut Isu Isu Tidak Adendum Dalam Kes Mantan Perdana Menteri Datuk Srin Najib Tun Razak Menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin Yaitu Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan Disahkan Telah Meninggalkan Malaysia Pada 17 Mei Tahun Lalu Sudah Setahun Ini Kesian Anak Muhyiddin Kesian Anak Muhyiddin Tak Ada Suami Sekarang Sebab Dia punya Suami Datuk Sri Muhammad Adlan Pencegahan Rasuah Malaysia Dan Berdepan Dengan Kes Rasuah Dan Penyelewengan Untuk Projek Berhubung Projek Berkaitan Dengan Pendaftaran Pengambilan Serta Penyimpanan Biometrik Pekerja asing Di sebuah Kementerian Muhyiddin Bawalah Balik Kamu punya Menantu Itu dulu Barulah Cakap Tentang Pilihan Raya Barulah Cakap Tentang Komen Komen Yang Lain Ini Menantu Sendiri Keluarga Sendiri Rumah Sendiri Tak Boleh Nak Handle Cuba Nak Handle Parti Orang Cuba Nak Cuba Nak Sibuk Menyebuk Bisa Kodi Dengan Parti Orang Kamu Sendiri Pun Mahkamah Muhyiddin Muhyiddin Sendiri Ada Kes Mahkamah Anak Menantu Dia Sendiri Menantu Dia Sendiri Ada Kes Mahkamah Banyak Lagilah Di dalam Bersatu Yang Banyak Kes Mahkamah Lagi Sibukkan Hal Itu Dulu Jangan Dulu Sibuk Sibuk Dengan Benda Yang Lain Malu Juga Oke Tengok Nadi Surah Rakyat Berimadi Channel Silah Tinggalkan Komen Anda Apa Pendapat Anda Kita Jumpa Lagi Bye Bye Tengah Tengah